Mungkin semua orang Islam itu iman Saya percaya semua orang Islam itu iman seperti itu Tapi tetap apa isi iman ma'al ilmi Iman, ma'al ilmi Iman disertai ngerti Itu untuk gampang misalnya gini Saya itu kagum sama Rasulullah misalnya gini Dan ini bisa sampai di praktek Wang yang bermalaman dugem misalnya Nari-nari bewang ayu-ayu terus dugem Mungkin dia punya kenekmatan Karena itu memang nikmat bagi seorang lelaki Mungkin itu nikmat Kemudian Semua manusia punya nafsu Tentu kalau itu dilarangkan berat Berat karena dia ingin hiburan juga Tapi apa kata Nabi Resep ya dari Nabi ku gampang Congku ku seneng ibadah Seneng nikmati barang si diolah no pengira Yang suami istri diolah no hubungan suami istri Hingga dia terhibur oleh sesuatu sing halal Orang yang punya rik kotul kolbi Punya hati halus Ngipasi anak nganti turu Ya seneng ira karuan Padahal tanpa dugem Wang-wang sing punya hati apik Kemudian ngipasi anak nganti turu Ngeloni anak nganti turu Itu nikmatin Bik sengizang dugem juga tidakkah kalah Orang kaya-kaya soleh Yang ngaji pasanan Ngaji dari santri Ngaji rongjam Telongjam Yang nikmati raka ruang Yang ngalah-ngalah Yang nikmati Yang sesedang Sia Begitu juga Seterusnya Ngomong Yang kaya Ruhin-ruhin Ngopi Ngopi Lohsip Gayanya Analisis Pilpres Yang nikmati raka ruang Wadal Yang rantuk Bopo Yang nikmati Bantah-bantah Yang kaya Pada pengamatan Untuk gaji Yang nikmati raka ruang Jadi artinya Orang untuk bisa seneng Itu tidak harus melakukan maksiat Untuk melawan kesenangan maksiat itu Allah membuat satu resep Malah ini Kaya-kaya seneng To'at Malah ini Allah da'wa Kulbifadlillah Wabirahmatih 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 Fahliyafrahku Kaya-kaya Yang nikmati dunyaku Untuk fadhali Allah Untuk rahmatih Terus syaratnya Kudusen Malah ini Bapak Bapak ini 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 Karena tadi Dunyaku Sebenang maksiat Nganti uang maksiat Lalu kaya-kaya Mengganti uang maksiat Itu kalau nanti uang maksiat Terus biji Uang maksiat itu Satu-satunya cara Untuk melawan kesenangan Dalam maksiat Karena Saya-kaya-kaya Saya-kaya Tidak-kaya Saya-kaya Seneng Buat Saya-kaya Maksiat itu Sang-kaya Sehingga Nafsu kita Sudah tercukupi Karena Uang maksiat Saya-kaya Ini Namun Wabirahmatih Sangat Wabirahmatih 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 coba Nabi itu tokoh besar beliau tidak berpikir-pikir yang jahat-jahat setiap saat bisa diculik, dibunuh itu Nabi kalau panik, panik misalnya setengah rolas misalnya setengah rolas sebelum juhur atau sebelum asan apalagi sebelum subuh itu Nabi mau ngelakuin dalam ditanya Aisyah, ya Rasulullah kenapa kau taruh-taruh dulu ngelakuin aku, gila kau tidak rilir ini Dulu begini, karena dulu tidak ada HP Nabi itu di dalam, terus kalau Bilal mau Adhan itu Nabi ditotok dulu Tadi Nabi sebelumnya Adhan ditotok dulu As-sholat, ya Rasulullah, as-sholat tapi itu prakteknya iya, iya, sholat, iya, sholat oh, kalau orangnya jadi menang, tidak di ahol emang dulu gitu Nabi terus caranya menang itu karena as-sholat Rasulullah, ya krakunna biladzawfir ya krakunna biladzawfir Ketika Bilal datang Sudah mulai notok Nabi Dewi gini Cepet Bilal cepet Aku istirahat notok Jadi semua ketakutan Nabi Semua kegaluan Nabi Karena tabdi Manusia ini kan disekelilingi masalah-masalah dunia Tapi apapun masalah dunia Itu punya masalah yang kita menghadapi makhluk Ngadepin apa Misalnya saya punya takut sama Zaid Kan ya tetap ngadepi makhluk Saya takut gak punya uang yang ngadepi Semua ini kan cemen Akan luruh di depan Kita takut Karena setelah kita sholat Berarti Sehingga akhirnya semua masalah yang terkait makhluk Runtuh semua Dan kita sungkeman Nyaman di depan kehadiran Allah subhanahu Wadalam Ini Aku akurna tu'a ini Bisa sholat Aku nanti sholat Aku nanti sholat Sholat Rohatul mu'min Istirahatul mu'min adalah Sholat Aku yoram al-mallahu Turu kemulan Berkena sholat Aduh Bar maghrib lagi makan Aku nanti Jadi orang Kau bermangat Lagi kelakuan Aku ada daftar wali Serta takut Aku yakin Aku cari KPU Serta takut Tapi aku harus disuap Berdasar kemitraan Aku tak ngelamar Jadi kertaris wali Aku ada daftar Aku kira pati Memenuhi syarat-syarat Berdasar pengkronian Tapi kok wali Kok kroni Ras itu wali Tapi Tapi ada daftar wali Ditompa Bura daftar Tak menang Apa Tak menang Ditompa Atau diguyuh Kemungkinan Akan diguyuh Akan ditompa Oh Dikuyuh Enggak Bawa kriteria Malah Ini orang Nak tambah Halim Kita tak ngerti Rasulullah Benar-benar Rasulullah Salah Wali Masa Sama yang tak bantu Kalau ngerti Iman Bikaji nabi Ngerti Cuma dibantu Nganggu ilmu Dibantu Nganggu Ilmu Bisa Sarat Iman Ilmu Fa'lam Udana Ilmune Anahu La Ilaha Iman Sama Nabi Iman Iman Aishah Secantik Itu Turi Terimakas 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 Iman Aishah Nabi Tetap Salah Sampai Jari Aishah Iman Aishah Sampai Aku keturun Aku suruh Tenang Aku Berjuala Aku Berjuala Terus dari Aisyah kenangannya Beliau sujud Jadi ditarik Dan tengah-tengahnya Nabi Nabi baru sujud Nabi ngadik tak selonjurnya Dari Aisyah Aku nganti keturun Saking suwini ngadik Kan mukul hudu Jadi cara seksolatku Aisyah ya rakobur turun Jumlah-jumlah Ketika di selonjurnya Nabi Ngadik menai sholat Ketika disaksikan Ternyata khatawaromat kodamah Nganti dilamaan ini Pecah Coba kayak apa seorang Emang ya nyaman Nabi sekali sholat Jujunya asing masyur niru Saya tali jenil abidin Kalo nanti diceritani Bapak Kalo juga gede mawan ngerti itu Ada di beberapa kitab Sebelum itu saya diceritani Bapak Bapak diceritani Bapak Saat jani wali-wali aku raun Sholat niat sewa raka itu raun Sebelumnya wali-wali itu raun Sholat niat sewa Itu raun Aku kan gak Tawari dosamu witir Dosamu trawe Trawe Apa yang kelakuan dosa itu Kau kan nganggap trawe Serum puluh raka Maka kamu Bikinlah satu cara Yaitu percepatan Habal niat Elek miu Kelakuanmu Elek mui Sholatnya apa ya Maksudnya kelakuanmu Habal niat Tapi kan ngerti Sholat raka itu kan 20 Maka harus ada solusi apa Percepatan Pilihannya Namo Delendo kan Kulhu Di Rokati 2 ya Main Kulhu Sampai paling kates ngerti Mesti Kulhu Maka disusenlah apa Sistem Percepatan Sehingga ada yang Memocakan rekor 8 menit Apa 7 menit 8 menit Nabi kurang Dawa Bapak Jadi Sayyid Ali Sebenarnya ingin sholat Hanya dua kali Saya ulang lagi Ingin sholat Hanya Tapi beliau Allahu Akbar Terus ini Ini tuh nyaman Sangking nyamannya Setelah dia salam Ya Allah Maturnuwan Jangan kok nadir Kulhu sholat Maturnuwan sangat Jangan nadir Kulhu sujud Sebagai bentuk syukur Kulhu Kulhu badi sholat Mali Allahu Akbar Sholat syukur Jadi beliau gak tahu Kalau mau seorang burukat Makanya beliau gak bikin Cara percepatan Tidak ada Bedanya wali Tidak wali Sajan ini Sekarang berbeda Ini mau cerita Sajan ini Rasa di beda Ya Berarti kan Sudah jadi dua Sekarang tambah dua Lagi Lampat Ya Allah Maturnuwan Karena saya bisa Mensyukuri Nikmat engkau sholat Maka saya mau Syukur lagi Sholat mana In lagi Nyaman Itu tahu-tahu Seribu Rokat Saya ini Cerita bukan Sombong Tahad Saya pernah ngalamin Itu kuat seratus Mungkin seumur-umur Ya bisa Karena Mbak Lenin Niat berarti Gak keren Rauh Para pengirian Sarat itu Isyak Berontoh Cuma kan Saya tali Zinalabidin Sering berontoh Sering melakukan Aku yang kok Niru-niru Itu modus Maksud Wah ben keren Saya tali Zinalabidin Jemboleh bikin Percep Percepat Terus ngerti Nak sewu Terus dimulai Jambirah Seolah-olah ini Nakal jampak Selam sholat Seperti Ngopi Vitamin S Wah Yang sewu Jambur Kalau Sajam Sajam Saya tali Zinalabidin Orang Ngerti Dia Gak Bisa Menghentikan Sholat Kecuali Karena Dia Nyaman Sajam Sajam Regardless Terima kasih.